Pasca bebas sari status tersangka Polda Jabar Pegi Setiawan mengaku pernah mendapatkan perlakuan kasar selama ditahan di Mapolda Jawa Barat, Senin 8 Juli 2024. Pegi mengaku dipukul oleh salah seorang penyidik yang disebut sebagai penguasa tahanan. Dalam konferensi pers di Bandung, Jawa Barat seusai bebas dari tahanan, Pegi dipukul di bagian mata. Beberapa orang yang menjadi kuasa hukum Pegi disebut sempat melihat bekas pemukulan di matanya. Peristiwa itu terjadi sebelum ada kuasa hukum yang mendampingi Pegi Setiawan. Tak hanya pemukulan di mata, Pegi juga mengaku pernah dibekap wajahnya dengan kantong plastik. Perlakuan itu diterima setelah ibu dan kuasa hukumnya datang. Dirinya mendapat intimidasi verbal dari polisi dan dipaksa mengakui telah membunuh Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Kini ia menghiruk udara bebas setelah perapradilannya dikabulkan oleh Hakim PN Bandung. Terima kasih telah menonton!